Pantai Kota Batang 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siala Rahmat Hamila Dan saya Arini Setyani Nah kali ini kita akan mengajak kalian jalan-jalan Di sebuah tempat wisata di Kabupaten Batang Yaitu Jurugambang Jurugambang merupakan salah satu tempat wisata Yang belum begitu populer di banyak kalangan Yuk ikutin kita Dengan 3.000 rupiah Kita bisa menikmati Pemandangan Curug Gombong yang sangat indah Pemerintah desa setempat Terus berupaya agar Curug Gombong ini Memiliki nilai kompetitif Di sektor pariwisata Sehingga kedepannya akan Banyak dikenal oleh kalangan Wisatawan baik domestik Maupun luar negeri Tuh cukup melah kan sobat Walaupun begitu Kita tidak rugi Karena kita coba melihat indahnya Curug Gombong Hingga saat ini Fasilitas yang bersedia di Curug Gombong ini Terbilang masihlah minim Antara lain Yaitu Violet Lokasi parkir Lokasi bermain Post tiket Malam menang Kias dan dagangan masyarakat Serta juga peristaharatan Pengelola berharap Agar ketebannya Kawasan wisata Jurug Gombong Satu Fasilitasnya semakin lengkap dan menarik Yang kedua Adanya kesubungan kontribusi positif Dari banyak pihak Dalam mengembangkan objek wisata Jurug Gombong Dan yang ketiga Wisata Jurug Gombong Semakin dikenal sebagai salah satu Objek wisata baru Di Kabupaten Batang Lalu bagaimana sejarah dan pengelolaan Wisata Jurug Gombong ini? Untuk lebih jelasnya Kita sudah bersama Bapak Sonario Selaku pengelola wisata Jurug Gombong Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Perkenalkan kami dari tim reportase MTS Nuruluda Banyu Putih Mohon izin bertanya Bapak Bagaimana sejarah dan pengelolaan Wisata Jurug Gombong ini? Sejarah Jurug Gombong Kecamatan Percawungan Kabupaten Batang Ini sejarahnya Jurug Gombong ini Jurug Alami Dan Tambah Tahun Tambah tahun Untuk Kedepan Dalam Pengelolaannya itu Sudah ada Tambahan fisik Bangunan Dari segi kolam renang Dan untuk Fasilitas Aula Mushola Kamar mandi Itu Sudah ada Cuman Masih banyak kekurangan Untuk Pengelolaan Dan Perawatannya Itu sangat-sangat Masih Dibutuhkan Mohon maaf Ibu Ini cuacanya terus Hujan terus Terus keadaan Kayak gininya Pada rusak Ini harusnya Kabupaten Batang Harusnya Ngebenerin Ibu juga Disini Suka rela Bapaknya Ngedapat gaji Ngedapat apa Cuma Disini Biar Ini aja Nggak Kayak hutan Sayangnya Bu Padahal Pembarangnya Bagus Bisa bosan Ada santai Tapi ya Sepi Iya Akan tetapi Yang perlu menjadi Perhatian bersama adalah Satu Belum baiknya Akses jalan Masuk menuju Curug Dua Minim keseriusan pihak Terkait dalam Penyikapan Pengembangan potensi Tiga Belum optimal Proses pengenalan Layanan informasi Publik Yang akurat Dan tepat sasaran Empat Kesulitan akses Mendapat mitra Pengembangan Kompetitif Yang lebih mampu Menciptakan daya saing Sebagai warga asli Batang Kami bangga Kabupaten Batang Memiliki destinasi Wisata Curug Yang sangat indah Dengan begitu Pemerintah Kabupaten Batang Melalui sektor pariwisata Bisa mendukung Dan menjadikan Kawasan wisata Curug Komong ini Sebagai salah satu Tujuan Atau objek wisata Curug Atau air terjun Baru di wilayah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Atau di kawasan Pulau Jawa Guna menunjang program Pemerintah Baik pusat Maupun daerah Terkait upaya Pemberdayaan Dan peningkatan Sektor pariwisata Sektor pariwisata Kami bangga Terkaitan Tunggu Sektor pariwisata Sektor pariwisata